Yes! Yes! Setelah apa yang terjadi di episode sebelumnya ya Jelek sekali Dan sebenernya gue masih belum bisa move on ya Dari 5 pertandingan tanpa kemenangan Dan tanpa ngegolin tuh menurut gue Sebuah penghinaan terbesar Selama gue menjadi konten creator Gue belum pernah merasakan ini satu episode 5 pertandingan gue gak menang dan gak ngegolin 3 kali seri 2 kali kalah Itu gila ini penghinaan terbesar Dan ini gue cukup terpukul dengan hasil tersebut Tapi kita akan mencoba untuk move on Sekarang di episode kali ini kita akan coba menghabiskan Pictures di bulan Desember Kemarin kita udah coba mainin ya Pictures di bulan November dan awal Desember Tapi awal Desember kita bisa bangkit Kita berhasil mengalahkan MK Dons, Bansley, dan Salford Lewat bantuan Sim2Date Nah ini sekarang tugasnya bolanya udah di kita Kita bisakah mengatasi lawan-lawan ini Kalau misalnya di 2 episode sebelumnya kita bisa Di episode 1, season 3 episode 1 kita bisa Harusnya ini juga bisa Ya walaupun ada lawan-lawan yang cukup berat Seperti Oxford Rexham enggak sih Rexham kayaknya kurang disini Ada Colchester ini juga cukup berat Kita akan menuju ke persiapan Tapi kayaknya ada Ada strategi yang harus gue ganti sih Gue merasa Gue merasa Sebenernya di pertahanan cukup baik Dengan-dengan adanya Tom Hay di lapangan Ada backer juga di posisi CDM Tapi ada sedikit penyesuaian yang harus gue lakukan Nanti sama-sama kita menuju ke strateginya Let's go Ya di episode kali ini gue akan mencoba Untuk bermain dengan formasi yang baru Masih 4-3-3 Cuman gue enggak akan pakai holding lagi Karena gue merasa Sebenernya gini Kalau misalnya di episode sebelumnya Bung Lim bilang katanya pertahanan harus diperbaiki Gue kurang setuju sih Gue merasa Pertahanan gue Sebenernya baik-baik aja Cuman Satu-dua kesalahan itu wajar Apa namanya Terutama ketika kita menggunakan Gagin pressing Tekanan ke Pihak musuh cukup tinggi Jadi Ya memang harus waspada Dengan-dengan counter attack musuh Tapi Tiga kali seri Skor kosong-kosong Itu membuktikan bahwa Pertahanan enggak Enggak segitu rapuhnya Sebenernya Dari Dari lima pertandingan yang gue mainkan Itu kebobolan tiga Itu sebenernya bagus Yang enggak bagus Enggak bisa ngegolin Cok Ajir lah Ya kan Maksudnya Lima pertandingan enggak ngegolin tuh Udah tanda-tanda kayak Ya mungkin ya Mungkin dengan sepeninggalnya Uriel Antuna Itu menjadi sebuah Sebuah kekosongan Ya kan Membuktikan bahwa Penyerang kita tidak cukup baik Terus juga enggak ada salcedo Arnaiz tidak mampu Fit Fit in his Shoes Tapi di episode 1 Arnaiz baik-baik aja gitu Cuman gue enggak tahu nih Apa yang terjadi di episode sebelumnya Jadi Gue mencoba untuk menggunakan 4-3-3 attack Jadi Di bagian belakang dan depan sama Cuman di bagian gelandang Ini agak kita rubah Kita enggak pakai holding midfielder Backer akan Banyak beristirahat Jelafik yang akan mengisi Posisi cam Hei dan Matos Ini akan gue pasang Sebagai box to box Tapi kita lihat dulu ya Disini ya Kita ke taktik Kita lihat Gue tetap akan menggunakan Skema counter dan Defensive approachnya Di agresif Karena ini adalah Skemanya Apa namanya Gagin pressing ini Kalau gue rubah Masih bisa ya Nah ini enggak bisa nih Kita cuma bisa disini nih 91-95 Gue rasa enggak akan terlalu ada masalah Jadi Gue akan tetap di 95 Build up gue tetap di counter Tuh ya Karena yang lain enggak bisa Cuma di counter aja Ini 4-3-3 attack Nah Kemudian disini Ini Gagin pressing nih ya Saat bertahan nih kayak gini nih Skemanya Gue merasa ini Ini cukup Cukup oke sih Iya kan Di tengah juga Hei dan Matos Matos jadi Di playing playmaker Nanti Nanti gue tuker deh Hei sama Matos Harusnya Matos yang berada di Kita butuh playmaker sebenernya Nanti Hei Akan gue Ubah ke posisi kanan Kemarin juga ada masukan Dari salah satu bungski Gue lupa Sorry banget Gue lupa namanya Tapi katanya Bang Tom Hei Itu ditaruh Coba di kanan katanya Harusnya dengan skema kayak gini Ini lebih seimbang Ketika kita melakukan Gagin pressing Tapi nanti kita lihat lagi ya Ini ketika kita bertahan Ketika Sorry Ketika menyerang Ya Formasinya seperti ini Inside forward Dua-duanya ya Tapi ini Balance Coba kita ganti dulu deh Kita ke player roles Inside forwardnya Kita minta Untuk attack aja Karena kita counter kan Sebenernya balance Gak apa-apa sih Tapi coba kita attack deh Kita fokus Ke tiga penyerang Gila Itu Lawan Musuh yang backnya 5 Itu bener-bener Bikin gue pusing sih Jadi kita akan mencoba skema ini Dan si Nah kekurangannya Kita cuma punya satu cam Yaitu Jelafik Tapi untungnya sekarang Kita udah masuk Di bulan Desember Itu artinya Sebentar lagi kita bisa Melakukan aktivitas Transfer Di bursa transfer kedua Di bulan Januari Tapi kita abisin dulu ya Kita cek dulu Apakah ini Adalah Strategi yang memang Cocok untuk Chesterfield Mainkan Untuk kembali Merebut kejayaan Ya Seperti judulnya Bukan Mbah Rain Tapi bisa kita kalahin By the way Buat temen-temen yang nonton Pertandingan semalam Ya Hasil tidak akan bisa dirubah Tetapi ya Kita harus berbesar hati Setidaknya kita sudah menunjukkan Perjuangan yang luar biasa Timnas Indonesia Dan semangat itu Yang akan coba gue Tuangkan juga disini Lewat Martin Pais Jay Ises Dan Tom Hay Untuk bisa mengalahkan Lawan-lawannya Dan untuk bisa Kembali Ke performa Terbaik Terutama mereka adalah tulang punggung Di tim ini ya Tiga orang ini ya Martin Pais Jay Ises Dan Tom Hay Nah Seperti ini Jadi Tom Hay akan menjadi Deploying Playmaker Matos yang akan menjadi Box to box Gue sebenarnya gak sabar Singlet Jelavik Bermain di posisi cam Dan gue harap juga Pemain depan nih Bisa memanfaatkan Ini sebenarnya Tim kita agak Agak timpang Kalau misalnya gue bicara Masalah Apa namanya Pemain pelapis Karena kalau misalnya Jelavik Kita tarik Ini gak ada yang bisa dicam Si Lan bisa gak ya Lan enggak Kundal paling Kundal bisa dicam Tapi gak tau Kayaknya tanda seru deh Oh enggak Oke nice Berarti cukup Cukup aman sih harus ya Karena Jelavik ini Bisa kita pindah ke sini Jet Rollin bisa kita pindah Ke kanan Ya Ini Ini udah bener-bener Main strategi sih Dan di pertandingan pertama Di episode ini Akan gue sajikan secara full match Kita akan melihat Bagaimana skema 4-3-3 attack Apakah bisa Bisa kita andalkan ya teman-teman Arnaiz mencetak 4 gol Dalam 3 pertandingan terakhir Ketika dimainkan oleh CPU Ketika gue mainin Masih 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 Ichikiwir Oke yuk Kita langsung menuju ke pertandingannya Kita pastikan dulu Untuk Kameranya Oh iya Kok Oh pantesan Kemarin Siapa sih Apip ya kemarin yang bilang ya Kamera gak diganti bung Harusnya disini Cok Tactical Nah Oke Langsung aja kita menuju ke pertandingannya Selamat menyaksikan Siapa tau Dengan kamera ini Kita bisa mendapatkan Keberuntungan Ternyata kemarin karena Kamera Anjir Nyalain kamera Gak tuh Lagi-lagi ya Bola atas ya Ini sudah dikritik Oleh salah satu bungski Sorry gue lupa nama lo Jelafik Ada kekosongan Kita coba Longshot Masih bisa diatasi oleh Krokomb Krokomb Kita tadi gak liat ya Ini lawan menggunakan Skema forma siapa Itu loh Kenapa Bukan ke J.I.Z.S Coba kita ganti dulu ya Assignment Eh sorry kok Taktik sih Kita ke Assignment Target player Jangan matos Cok cuman 1.75 Anjir I.Z.S lah I.Z.S 1.90 Kita ganti nih ya Masih kematos Cok Dikawal 2 orang Anjir Tidak ada handsball Tadi Serangan balik Oke nice 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 So far sih enak nih Kita coba crossing Lumayan bagus Tapi masih bisa diatasi Jelafik Cetur Dua tembakan Ini Ini kayaknya berjalan mulus nih Walaupun masih 13 menit Tapi Ini beda banget Cok Di episode kemarin Kita main 13 menit Aduh Belum ngapa-ngapain itu Aduh Masih belum bisa ya Tapi udah mulai mengarah Ke J.I.Z Tanda-tanda yang baik I.Z.S Kembali-kembali I.Z.S Gak ada larinya Cok soalnya Good Good Pada Jelafik Tendangan biasa aja Tiga tembakan dari Jelafik Di menit ke-20 Kita coba kayak gini nih Bisa sih harusnya Aduh Antisipatif sekali ya Krokomb Ini Krokomb Mencari-cari Rekannya Masih bisa diatasi Matos Cetur Ah itu Kena tiang Di percobaan kesekian Harus matos Cok yang nendang Anjir Potong lagi Mampu Mampu Aduh Maksud gue Crossing ke Crossing ke dalam kotak penalti Itu tadi So far so good sih Ini walaupun 3 menit ya Waktu sudah menunjukkan Menit 31 Tapi kita mampu menguasai Ini yang gue butuhkan sih Sebenernya tekanan di Zona pertahanan lawan Aduh Sacok Kurang bagus tadi ya Press Lolos Cok Berbahaya nih Ditinggalkan backside Kita Good Kuat sekali ya Kuat sekali Ben Kuat sekali Ben Incense Ups Tackle tanpa hasil Tadi Duh ini kalau kontra Enak banget nih Cok Kalau kontra Enak banget nih Cok C'mon Aiii Tapi babak pertama lumayan ya Babak pertama lumayan nih Skemanya Ini berjalan dengan Sangat baik Hosea Arnaiz Belum melakukan Satu tembakan pun ya Tadi ada satu tembakan Dari Matos yang Mengenai tiang gawang Dan gagal Masuk ke dalam Tapi gue cukup puas sih Gue cukup puas Aduh Baluture ya Baluture staminanya Berapa sih ini Anjir Baluture stamina 39 Cok Men Stamina apa itu Umur berapa sih ini orang 29 Anjir Stamina 39 Itu gimana Ceritanya Untuk skema Bermain menekan Seperti ini Gak cocok banget ya Ya tapi Apa boleh buat Namanya juga pemain tinggi Nanti kita cari pemain gratisan lagi Di transfer window kedua Bulan Januari Nice Kesalahan Hosea Arnaiz Hosea Arnaiz Hosea Arnaiz Dur Wih Aduh Itu padahal Ada sacong disitu Sudah minta Tapi ya Kewajiban Arnaiz Untuk melakukan Eksekusi Dia striker Tidak bisa disalahkan Matos Matos Wih gagal Matos Kosong banget Kita adalah Salah satu tim Dengan defense terbaik Menurut gue Bukan gue kegeeran Cok Matos Do your thing Boom Power shot yang gagal Kali Good Aduh Sayang sekali Boom Aduh Lagi-lagi Tembakan demi tembakan ya Oh iya Backer tuh bisa di posisi Back kiri deh sebenernya Bisa juga Kalau nekat kita pasang Di center back Tapi Kayaknya gak akan gue lakukan sih Agak nekat memang Masih main di bawah Ah ada matos disini Cetur Boo Itu memang instruksi ya Instruksi dari pelatih Shot From the outside of box Pendang terus Nice 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 Bisa dilihat ya Betapa ketatnya penjagaan Boom Betapa ketatnya penjagaan Dia lafik Angkat Ada Gordon Gue yakin kali ini Kalau gak dihalangin Anjir dihalangin Handsball Yes Yes Tom Hey Come on Tom Hey Yes Yes Tom Hey My boy The professor 1-0 untuk Chesterfield Serangan demi serangan Gila Musuh Belum bisa melakukan tembakan Ke Pertahanan kita Sampai dengan sejauh ini Anjir bangga gue co Bener gak sih Coba kita lihat match factsnya dulu Yes 13 tembakan Ke gawang lawan Dan zero shot Ya untuk brewers Gue gak peduli mereka berada Di peringkat berapa Tapi seperti yang udah sering gue bilang Bahwa Tidak peduli lawannya Siapapun Sama aja Di divisi ini Di Likwan Kita harus mempertahankan Tekor inco Kita akan membuktikan Kepada publik Bahwa strategi Yang diterapkan oleh Kim Panggong Dan dimainkan oleh Para pemain Chesterfield ini Berhasil Zero shot Sampai dengan menit Ke 80 Good Bagus Tenang sekali Matos Coba lagi dari jauh 14 tembakan Hitungin tuh CXS Come on Good Aduh Masih kaki lawan ya Mencoba mencari teman Gak berani dia langsung Long pass ya Direct pass gak berani dia What Ini back nih kayaknya nih Nomor 4 soalnya Bagus sekali Antisipasi dari Jay Yudses Yes Waktu akan segera berakhir Dem 1-0 memang Tapi Di pertandingan penuh ini Kita menunjukkan bahwa Luar biasa Luar biasa loh Tekanan yang kita lakukan nih Bener-bener gak Membuat lawan berkutik Tadi juga sempet Counter attack Tidak ada Pemain di tengah Tapi Duet antara Antara Ruh dan Jay Yudses Menunjukkan bahwa Pertahanan kita cukup bagus Di pertandingan kali ini Dan Tom Hame Menjadi penentu lagi-lagi Spesialis Spesialis bola mati ya Spesialis bola mati Catatan tadi juga Si Matos Hampir mencetak gol 1-0 men Iya kan Jadi Kalau misalnya Parameternya gitu aja Kalau misalnya Pertahanan kita buruk Satu pertandingan Kita bisa kebobolan Dua gol Satu gol kebobolan ya kan Kita menuju ke persiapan selanjutnya Ya sekarang kita akan bermain di kandang Gue akan coba menurunkan Kundal Pemain yang kita pinjam Dari Wolverhampton Gue cadel-cadel Jelafik akan coba Gue geser ke posisi Saip kiri Kemudian Kersen Lim Eh Kersen Lim Jetro Lim Akan gue mainkan Di posisi Saip kanan Di bayangan gue Ini akan lebih efektif Ketimbang kita menurunkan Sahcong Sahcong sebenernya bagus Cuman Peningkatannya Karena dia sering Di bangku cadangan Jadi kurang oke Nah Tom Hey dan Matos Ini Hoi Hey Udah gue taruh Di posisi kanan Dia sebagai Deploying playmaker Matos sebagai Box to box Dan gue masih akan Mengharapkan Tendangan-tendangan keras Dari luar kotak penalti Semoga Kundal Bisa mengisi Posisi Jelafik Karena ini Secara overall rating Gak terlalu jauh beda Gitu Baloture masih tetap Mungkin nanti di babak kedua Kita ganti lagi Dengan stamina 39 Itu ada pemain Stamina 39 Gue Kalau ditaruh di FC 24 Stamina gue 39 Gue wajar gitu Gak ada stamina Pasti gue kecapean Cuman maksud gue Ini Baloture Cok Oke Kita sudah di atas lapangan Selamat menyaksikan Ini pertandingan highlights ya guys Let's go Wih Matos bikin gara-gara Kembali Jagoan kita Kembali 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 Matos Dari luar Bahkan gak perlu ancang-ancang Cetur Tidak perlu berlari Berlari dulu ya Ke pojok ya Pojok ya Gak terlalu pojok sih Nice 1-0 Sebentar untuk Chesterfield Coba angkat Dirk Sundul-sundul Pacul Tapi gak diselamatin Cok Lumayan lah ya Effortnya James Masih di atas Mister Gawang Bung Berbahaya Berbahaya Masih bisa di atas Incess Nice Wih Bahaya Bahaya banget Bahaya banget Ya Diisi Wah Cukup sulit ini posisinya ya Tapi kita coba Spesialis bola mati Tom Hay Let's go Kurang powernya sih Lumayan mengancam sih Good Good Charlie Charlie Mcnail Tembak Nice Charlie Mcnail mencetak Goal 2-1 Untuk Chesterfield Menggantikan Arnais Pressing 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 Di depan Pressing Iya 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 Ini baru Mood gue terbangun lagi Cok Anjir Tendangan keras ya Wih Nyaris Kena tiang coy Bagus Counter attack lagi Jethro Lim Come on Come on Jethro Crossing Itu Charlie Mcnail 2-2 Goal This Is Chesterfield 3-1 Itu yang harus Diperbaiki cow Depannya Anjir Teken terus Bagus banget Umpannya Mencari ruang juga ya Charlie Mcnail Hati-hati Arnais Charlie Mcnail Ini juga bagus nih Buset Buset deh penyerangnya Gila Ngamuk Kemobolan 2 gol Aksi individu yang Belum bisa dihentikan ya Oleh pertahanan kita Ruh Back muda kita Tidak bisa gue Salahkan sih Anjir Berat banget itu Kenceng banget lagi Tendangannya Yes 3-2 Tipis ya Tapi Aduh Harusnya gol kedua Nggak usah terjadi Tapi Penyerang lawan Cukup bagus Cuman Ya kita berhasil Meraih poin penuh ya Ya lagi-lagi Resiko sih Sebenernya kelihatan itu Gol kedua itu Karena Tidak ada bantuan Dari Posisi Pemain gelandang Sebenernya Mestinya box to box Ada matas disitu Tapi karena itu Counter attack Ya itu Itu resiko sih Tapi ya Gue sih lebih baik Menang 3-2 Daripada seri kosong-kosong sih Kita menuju persiapan selanjutnya Sekarang kita akan Menuju ke pertandingan Melawan Rexham Gue akan mencoba Menurunkan Komposisi yang sama Seperti kita Pertunjukan di Pertandingan sebelumnya Tapi ini Sebelum kita mulai Marilah sama-sama Lihat Lihat nih Jersinya Kebiasaan banget Anjir Anjir Oke Di komposisi sebelumnya Itu kan Jelavik, Arnais, dan Lim Di depan Kemudian kundel-kundel Ternyata bagus Jadi posisi cam ini Untungnya ya Untungnya kita Akhirnya Punya Punya pelapis Untuk posisi Jelavik Yang bisa bermain Di posisi cam Dan Untungnya juga Pemain pelapisnya ini Performanya cukup bagus Ketika kita mainkan sebelumnya Cuman sayang Gue gak bisa terlalu menunjukkan Karena kan highlights ya Jadi gak terlalu keliatan Uh Ini top score-nya nih Movaal nih Movaal Oke Bisakah kita Konten pemain ini nih Kita menahan Laju Top score Di League One Lagi-lagi ini 5 back Cok, Reksem Oke Ini adalah pertandingan Highlight Selamat menyaksikan Matos Come on Anjir Matos Ih Hampir Cok Coba Matos Wuuu Masih bisa ditahan Cok Yah Kesalahan Bung Yah Kesalahan Bung Aduh Kontrol kurang bagus Dari sang kapten kita Cok Diisi sama Reksem Aduh Gara-gara cuaca Anjir Kita lihat replaynya ya Aduh Itu Bolanya memantul Terlalu jauh Langsung dimanfaatkan Ah Kalahan pertama Di episode ini Bung Aduh Sayang banget ya Kita juga Kesulitan untuk Menembus Lini pertahanan mereka 5 back Anjir 5-3-2 lagi nih Ya cuman itu bukan alasan sih Mau faal yang golin loh Anjir lah Gila emang ini Emang dibikin Sama komputer Supaya dia Ngegolin coy Hai Ya ini Ada berita dari Fabrizio Romano ya Jadi kata Fabrizio Romano Menurut Sumber yang bisa Di Percaya Di Chesterfield ini Kim Panggong Masa depannya Mulai terancam Katanya Jadi apakah Kim Panggong Bisa Menjaga Apa namanya Role dia Sebagai seorang Pelatih utama Di Chesterfield Terus katanya Menelaos Manosaki I don't like This one bit Katanya gitu Saya gak suka Sama hal ini nih Terus kata Nicolino Ah yes More bad news That's what I was waiting for Ini sarkastik ya Ya berita buruk lagi Ini yang saya tunggu-tunggu Katanya Wilber Bukan Bukan sesuatu yang Kita harapkan Jadi Masih ada dukungan ya Dan bisa dilihat Ada 2000 orang Yang nge-like Postingan ini Ada 73 komen Lumayan banyak Kalau dilihat Udah oran Karena ada 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 ini nih Ini masih belum bisa Kita penuhi nih Youth Development Belum Brand Exposure Kita juga belum 7 clean sheet Di kandang Kita baru di 5 Nanti di bulan Januari Kita akan Merekrut satu pemain lagi Di posisi depan Sebagai pemain krusial Youth Development Ini masih Masih tahap Untuk mencari Belum ada yang oke Terus juga kita Masih belum bisa Mendapatkan Pemain muda Dengan potensi Yang cukup bagus Seperti yang diharapkan Sekarang kita fokus dulu Di pertandingan Akhir tahun Kita berada di peringkat Ketujuh sekarang Di bawah Bradford 33 poin Posisi kedua 44 Posisi pertama Jangan ditanya 22 kali main Belum terkalahkan Peterborough Luar biasa Portsmouth udah 6 kali kalah Kita cuma 7 kali kalah Peringkat kedua 6 kali kalah Tapi kita serinya 6 kali Selisihnya 11 poin Sama Plymouth aja Kita selisih 10 poin loh Masih sangat jauh ya Tapi masih ada Sisa berapa Kan 46 ya 46 masih ada 24 pertandingan lagi Apapun masih bisa terjadi Let's go Kita menuju ke pertandingan Melawan apa sih Kita menuju ke Persiapan Melawan Colchester Let's go Di pertandingan kali ini Gue akan menurunkan Charlie McNeil Sebagai starter Kemudian di sayap Masih Jalavich Dan Jethro Lim Di gelandang Masih Lan Matos Dan Hey Oh sorry Biasanya kan kundel ya Sekarang gue akan Coba mempercayakan Kepada Lan Pemain pinjaman Dari AC Milan ya Temen-temen ya Lan ini adalah Pemain kebangsaan Belanda Semoga komunikasi Yang cukup baik Dengan Tom Hey Yang juga Salah satu pemain Yang memiliki Keluarga negaraan Belanda ya Bisa-bisa membantu kita Untuk Meraih hasil yang optimal Di pertandingan ini Kemudian gue akan Mengistirahatkan Baloture Gordon yang akan bermain Di posisi back iris Lebihnya tidak ada perubahan Jadi langsung saja Kita menunjukkan Pertandingan ini Pertandingan kandang Kita harus bisa Tidak kebobolan Untuk menambah Cicilan lah Cicilan untuk objektif Di musim ini lah Come on Come on Come on Ini juga pertandingan Highlights temen-temen ya Selamat menyaksikan Let's go Let's go Jelatik Boom Waduh Wuh Tom Hey Coba dari sini Tom Hey Brrrr Good Good Aduh Come on Come on Aduh Gak ada yang bener Tendangannya Lan Coba Pertaruhan terakhir Ya berakhir Kembali ke setelan pabrik Ini mereka pakai 5-3-2 lagi Gua Gimana ya Lawan 5-back ya Lawan tim yang Gak mau main bola Cok Anjir Coba kita lihat ya Mereka melakukan Berapa tembakan nih Kita lihat matchbacknya See 0 tembakan Expected goalnya 0,0 Gak Gak mau main bola Sumpah Gak mau main bola Kita berhasil Menang 16 Eh Kita melakukan 16 tackle Dan 6 yang berhasil Kita dapetin Yang menang Ada 2 penyelamatan Dari Colchester Disitu tercatat Kemudian Possessionnya Kita kalah jauh lah ya Jelas lah Main Lawan tim yang Gak pengen Main bola Yang cuman kayak Ya Lu gimana Mau main bola Lu masang 8 pemain Di pertahanan 2 pemain di depan Gitu Lu bayangin Kalau misalnya Gue gak main pressing Gue bersabar nih Main tikitaka Selesai Pasti Selesai Meninggal Pasti Gak akan ada Perkembangan Di dalam Permainannya Gitu Tapi ya udahlah Kita Kita terima aja Kita gak tau nih Musim ini Gimana Tapi masih ada harapan lah ya Masih ada 23 Permainan lagi Oke kita menuju ke persiapan Selanjutnya Pertandingan terakhir Sebelum menutup Bulan Desember Temen-temennya Bisa diliat rating juga Gak bagus Tapi yaudah Kita jalanin dulu aja Kita lihat Opponent analisisnya Mereka menggunakan Skema apa nih 4 back 4-1-4-1 Ada harapan Ya bukan jaminan sih Sekarang kita langsung Menuju ke match day Kita akan mengatur Susunan pemain dulu Jelavik Seperti biasa Gue mainkan di saib kiri Jethro Gue mainkan di saib kanan Chong cadangan Kemudian Kundal sebagai champ ya Oh nih Lan sama Mcnall Staminanya gak bagus nih Selebihnya Gordon gue coba deh Pasang di saib kanan Nanti mungkin si Horton Gue turunin untuk Menggantikan Baloture Kalau Babak kedua udah pasti lelah deh Jadi susunannya kurang lebih Seperti ini Di depan ada Jelavik Arnais Dan Lim Kemudian Kundal Matos Dan Hei Akan menjadi pemain Di Gelandang Di pertahanan Ada Baloture Ru Idzes Dan Gordon Gordon gue pasang Di saib kanan Semoga Semoga Kita bisa Semoga Gue akan mencoba Untuk bermain lebih efektif Di pertandingan kali ini Bang Langsung saja ke atas lapangan Ini adalah pertandingan Highlights Selamat menyaksikan Mencoba Bagus sekali percobanya Tiang Lagi-lagi tiang Jethro Come on Jethro Yes Yes Jethro Yes Ini baru Pokoknya Kalau misalnya kita bisa Ngebobol gawang lawan Berarti dia pengen main bola Counter attack ya Empat back Empat back Masih bisa lah Kita kalau lawan Empat back Empat back aja Jelafik coba Aduh Kena Hosear Nice Coy Awas 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 Gagal The Professor Menjaga Coy Kita lihat lagi replaynya Itu Ah itu tuh Bagus banget sih emang insting penyerangnya dia nih Aida Seri lagi Menutup tahun dengan Penampilan yang kurang Baik ya temen-temen ya Oke lah Kita menuju ke persiapan selanjutnya Ya kita berhasil menutup bulan Desember Dengan kondisi yang agak terseok-seok Walaupun kita berhasil Menang atas Siapa tuh Tanggal 13 tuh Brewers itu tuh Kita berhasil meraih Dua kemenangan Dua kali seri Dan satu kali kekalahan Gak terlalu bagus sih Bulan Januari ini nanti Wih banyak banget Cok Lawan Portsmod Tim yang duduk di peringkat kedua Kemudian ada MK Dons Ini apa sih Fleetwood ini BSM Trophy Gak penting Cok Kita cuman lima pertandingan ya Satu episode ya Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi nanti Lawan Lawan Portsmod nih Di quick sim aja sih Bulan Februari cuman dikit Oh bisa nih Ini kita sisain nih Buat bulan Februarinya Ya by the way Kita liat dulu posisi Kayaknya oke Masih di posisi ke delapan Musim lalu juga gitu ya Di tengah tahun Kita posisi ke delapan Tapi akhirnya kita bisa naik ke posisi keempat Setelah serangkaian hasil positif Berat nih Plymouth juga masih kuat banget Di posisi ketiga Disusul sama Charlton Oxford naik ke posisi ke enam Kita posisi ke delapan Selisihnya 4 poin bahkan Sama Oxford Uff 24 ya Sisa 22 pertandingan lagi Padahal kita kalah cuman tujuh kali loh Si Plymouth ini kalah enam kali Cuman serinya delapan kali Seri kosong-kosong Seri kosong-kosong Anjir 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 Ih Oke lah Buat temen-temen yang baru dateng Dan udah nonton sampai dengan sejauh ini Kalau merasa terhibur sama kontennya Boleh tolong diberikan dukungan Dikasih like Boleh tolong banget juga Kalau misalnya lu suka Masih mau nonton Terusannya Disubscribe dan nyalain loncengnya ya Kita akan ketemu lagi besok Kita mainin Chesterfield lagi Nanti hari minggunya Baru kita live streaming Persiapan Real Madrid Di musim ketiga temen-temen ya Oke Gue rasa cukup segitu aja Kurang lebih Terima kasih Thank you Yanwar out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax